Motor Bitfi ISP itu muncul suara hatong seperti ini Langsung saja kita dar-de-dor bongkar langsung mesinnya Nah setelah dibongkar seperti ini banyak banget kotorannya Dan disini pun banyak sumpelan plastik steel Kenapa ini ya? Nah kita semprot dulu Nah kita coba tarok seperti ini Pake kampak ataupun pake obeng min Dan ternyata disini masih dicor Kayaknya ini saya curiga Platnya ini pada patah-patah ya Langsung saja kita marki cot Kita buka langsung tanpa bacot Nah kita buka menggunakan kunci 10T seperti ini Nah biasanya kan untuk membuka tutup plat oli ini Gigi pempo oli ya Bisa dicongkel pake obeng min tapi berhati-hati Tapi yang lebih pake otak yang lebih sempurna Kita bisa menggunakan alat contohnya pake obeng min Bisa digini juga bisa Tapi rawan semplak kayak ini tuh Ya Jadi ini bekas patah teman-teman Makanya saya dagor itu Untuk membuktikan bahwasannya itu patah di plastik steel Nah caranya seperti ini Kalo yang seperti ini pake baut 10 Pake sledding hammer Nah tarik seperti ini udah mantap ini Gak perlu Apa namanya Putang-potong plastik steel aman Kalo misalkan untuk pulser kan bautnya baut M5 Langsung saja kita belah seperti ini Nah sudah terbelah Jadi salah satu masalahnya itu di bagian bearing kruk as Nah langsung kita cek Nah ini bekas gantian setang sehar Tuh ya ini bekas ganti setang sehar Tuh platnya pada Seperti itu ya Bengkok-bengkok Nah setelah itu kita buka ya kruk asnya langsung teman-teman Boleh didagor? Boleh Silahkan mau didagor? Dagor langsung Sampai bejat mesinnya silahkan Kalo pake tracker silahkan pake tracker itu mah terserah Teman-teman ya Saya emang gak mempermasalahkan Cara bukanya seperti apa saja Tidak masalah teman-teman Yang penting dibuka kruk asnya Yang rapih tapi ya Nah oke teman-teman Ini sudah terlepas bagian kruk asnya Nah lihat disini Ini Ini yang menyebabkan suara hatongnya ini Di bagian bearing kruk as ya Jadi kita ganti saja kiri kanan Jadi kalo misalkan ganti setang sehar Usahakan sama bearing kruk asnya Nah sebelum saya buka Saya dial dulu dan ternyata goyangannya besar sekali ini teman-teman 0,10 Nah jadi ini wajib dibenarkan lagi ya Sama kita nanti Yang ini lumayan lah oke Nah langsung kita proses pembongkaran Langsung saja kita proses buka ya Meskipun sudah parenyon Apa namanya Plat olinya tidak masalah Kita gunakan yang tepat yang baik saja Sebenarnya tidak bakalan merusak plat seng ya Tapi Sudah terlanjur rusak masalahnya ya Sudah para renyon Tidak masalah Langsung kita dongkrak saja teman-teman Nah jadi Cara mudahnya seperti ini Langsung sama gigi pempole nya Bearing pun sudah bisa kita lepaskan teman-teman Nah Jadi penyebab suara hatong Suara nginyong Itu disebabkan oleh bearing kruk as Ataupun bisa juga dari plat sengnya yang jeber Jadi Maduk kedudukan bearing Bisa jadi itu akibat parenyon Nah setelah itu langsung kita Pasang bearing nya lah Langsung Nah untuk teman-teman ya Untuk motor bit Itu untuk penggunaan bearing Yang kecil itu gunakan satu jet Kalau yang polos juga Tidak masalah sih Tapi kurang baik Gunakan yang satu jet Sedangkan ini Saya pakai yang polos saja nih Karena tidak ada lagi bearing nya teman-teman Saya cari-cari Sudah sore Nah langsung kita pasang gigi pempole nya Nah seperti ini Tapi tidak masalah banyak kok Yang pakai mekanik-mekanik tanpa Satu jet Masih aman Nah kemudian selesai dagur-dagur lah Hasil akhirnya saja Supaya lebih cepat ya Nah 0,02 0,02 Ini Kiri kanan udah balance Langsung kita pasang Dan gas ke Nah jadi suaranya seperti ini Setelah di rakit Beberapa jam saya pemasangan Bearing kruk as Sudah hilang Suara ngong-ngong Geber Tidak ada Ngung-ngung-ngung Mantap sekali Men Men Men